PEMBICARA 1 Sebelum Demokrat benar-benar mengambil keputusan, apa yang kami sampaikan adalah ini sama-sama baiklah, mau Pak Ganjar, Pak Prabowo sama-sama putra-putra terbaik bangsa. Tapi kalau Pak Hinca dan kawan-kawan bergabung dengan Pak Ganjar itu kan sama dengan melengkapi yang sudah lengkap, menambah yang sudah lengkap. Karena PDIP kan 20% cukup lah, sudah cukup, capres dan cawapresnya dari mereka pun cukup. Tapi kalau ke Pak Prabowo tentu membawa kemenangan, Partai Demokrat ini akan membawa kemenangan. Karena kami partai yang tidak cukup dan dengan masukkan Partai Demokrat akan menjadi lengkap. Dan itu kita yakin kalau bandulnya itu di Partai Demokrat. Sehingga itu saya pikir hal yang objektif menjadi basis penilaian rekan-rekan Partai Demokrat, kami maupun para pengamat kurang lebih sama. Jadi Demokrat lebih berharga ketika bergabung dengan Pak Prabowo. Karena lebih berharga tentu pasti akan lebih dihargai. Kurang lebih objektifnya begitu. Terus soal power sharing, ya itu dia selalu ini kan selama ini menjadi pembicaraan, kotel efek dan power sharing. Nah sahabat-sahabat mitra-mitra koalisi Partai Gerindra Pak Prabowo, saya pikir semuanya punya kenangan manis soal power sharing dengan Partai Gerindra. 2014, koalisi merah putih. Kami waktu itu bisa menentukan AKD di alat kelengkapan Dewan di DPR. Pantas-pantasnya Partai Gerindra sebagai peraih kursi kedua di koalisi merah putih, mendapatkan posisi ketua MPR. Waktu itu ketua DPRnya sudah Pak Setia Novanto, kalau nggak salah dari Partai Golkar, partai terbesar. Partai berikut adalah Partai Gerindra. Tapi Pak Prabowo meminta, kalau nggak salah Pak Ahmad Nuzani untuk ngalah lah. Kasihkan kursi itu ke Pak Zulkif Lihasan sebagai ketua MPR. Begitu juga penentuan ketua-ketua dan wakil ketua AKD. Pak Prabowo senantai saya ingatkan ke kader-kader kami, ke kader-kader Partai Gerindra, udah yang penting kita dahulukan sahabat-sahabat kita mitra koalisi. Dan ini saya dengar ya, yang sudah menjadi pemahaman orang-orang yang berinteraksi Pak Prabowo sejak di militer. Soal berbagi ini, soal sharing, bukan power sharing, soal sharing and caring lah. Kurang lebih kan Pak Prabowo kan begitu, dengan sahabatnya, dengan temannya. Selalu sangat, jadi kawan-kawan yang ada di sekitar beliau selalu mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Nah itulah yang kenapa Pak SBI ini kan sudah berteman sejak remaja, kalau kemarin kan ada videonya kan, sudah paham karakternya. Jadi mungkin saya dengar sedikit dari Pak Burhan tadi, kurang lebih begitu, sudah tahu lah. Kemistrinya. Kalau Bowo ini pasti begini, enggak perlu banyak ngomong kontrak politik, dan lain sebagainya sudah saling mengerti, saling mengerti. Jadi bukan berhasil di pihak sana, tidak seperti Pak Prabowo. Cuma ini soal dapat ininya aja, semestrinya, pilnya. Baik Pak SBI maupun Pak AHI, kurang lebih kan sama. Apalagi kan ada juga Pak Atara Jasa kemarin, sudah paham banget lah kalau di generasi mereka, kalau dengan Bowo ini pasti kita selalu mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita harapkan. Nah itu yang kami mungkin terjadi. Sehingga sebenarnya dalam politik level seperti ini, saya tahu saya enggak ada juga kontrak politik, detail, dan lain sebagainya. Yang ada adalah gentleman agreement dan chemistry yang saling ketemu. Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas, Pak Yusril, Pak Mahfuz, Pak Anismata. Pak Anismata ya, Anismata. Ada lagi kemudian partai garda, partai garda Republik Indonesia, Garuda. Ada partai prima. Kurang lebih dari orang-orang itu yang sudah. Udah lah kalau dengan Pak Prabowo, kurang lebih pasti kita dimuliakan. Itulah yang memang menjadi adab. Menjadi adabnya Pak Prabowo selama ini selalu adab dan akhlak, memuliakan sahabat-sahabatnya. Dapat lebih ini peluang cawapres juga termasuk, Bang? Saya enggak tahu ya, tapi kita tunggu saja. Dan itu dia, soal cawapres ini. Pada akhirnya yang saya lihat ya, sahabat-sahabat kita tuh ya melihat ya, soal cawapres ini dapat bagus, ya kan. Tetapi enggak dapat, bukan yang berarti dia mendapatkan sesuatu yang jelek, gitu loh. Pasti tetap dimuliakan. Itu yang kenapa sebetulnya sekarang kami dengan partai kebangkitan bangsa, hubungan kami tetap bagus. Walaupun sudah berpisah, tetap mantan terindah, kurang lebih kan begitu. Kenapa? Enggak ada kenangan buruk. Ya kan, kami enggak menyakiti mereka, mereka tidak menyakiti kami. Kami memuliakan mereka, mereka memuliakan kami. Cuma memang jodohnya belum ketemu, ya kan. Kami masih perlu merasa melakukan pendalaman siapa cawapres. Dan belum menentukan Gus Muhammad Iskandar, bukan sebagai cawapres. Tapi mereka mendapat tawaran, kurang lebih yang bisa langsung akan nikah. Kurang lebih kan kebiasa. Kita enggak, kami enggak pernah menyalahkan Gus Muhammad, PKB. Setahu saya, mereka pun enggak pernah menyalahkan kami. Itulah fakta-fakta sejarahnya yang kita ikuti begitu. Baik, nah itu kan kita sudah tahu backgroundnya kenapa akhirnya naga-naganya, sinyal-sinyalnya tinggal nunggu kapan ketuk palu atau kapan deklarasi akan diumumkan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak SBY. Tapi gini, kita masih penasaran. Bentuk konkret akan turun gunung yang akan dilakukan oleh Pak SBY itu apa sih? Ya, jadi gini, saya juga menggarisbawai apa yang disampaikan Promo tadi ya, yang chemistry, saya tambahkan, ada di situ trust. Trust yang tinggi sekali selain karena perjalanan panjang yang sejak di akademnya, ada trust. Nah, ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan yang disebut turun gunung itu? Begini, kan tadi saya sudah jelaskan. Sekali demokrat memberi dukungan kepada seseorang, itu bukan sekedar satu dua kadernya, seluruhnya termasuk Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi partai. Kira-kira apa yang paling memungkinkan untuk diril kepada yang dirasakan masyarakat? Pada waktunya beliau akan bicara secara terbuka kepada publik. Di hadapan siapa? Di hadapan seluruh kader partai demokrat yang akan kami undang hadir di Jakarta. Karena ini keputusan bersama. Nah, ketika dia mengatakan bicara dari situ dan disampaikan kepada seluruh kader, itu salah satu bentuk konkretnya. Yang kedua, tentu memang selama ini dia tinggal melukis. Waktu kami bicara juga di dalam majelis tinggi partai, apa nanti turun gunung ini Pak? Kita tanya. Bersedia ikut kampanye? Itu salah satu konkret lagi turun gunung itu. Karena namanya politik, kan akan tiba waktunya kampanye. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah, dia menyatakan, saya bicara dengan, dia manggil Pak Prabowo itu Mas Bowo. Saking nakrapnya, mereka bicara pakai talking point. Pakai kertas. Dan bicara dan seterusnya, saling mengisi, saling memberi. Karena bacaan bukunya sama mereka. Buku bacaannya itu sama. Satu frekuensi di situ. Jadi kalau tadi disebut merangkul dan saling memberi itu, disitulah kata turun gunung itu termasuk pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, strategi, dan action di lapangan. Untuk menggambarkan yang panjang ini kan cukup dengan satu kata. For you, saya turun gunung. Terima kasih.